Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulu-bulu KB Gimana kabarnya? Bok ayo jude Ayo julinggu Hari ini Saya mau coba jawab pertanyaan teman-teman Tentang visa turis guys Karena ada beberapa teman-teman yang bertanya Mas Sampen ini apa Ilegal dong mas Nekono Apa Sampen ini gak resmi Terus saya tanya balik Maksudnya gak resmi yang gimana? Gak itu mas, pakai visa turis Tapi terus dipakai kerja Oh gitu Saya gak paham sih Kalau ada yang seperti itu Bisa dipakai Yang pakai visa turis Terus sampai tempat tujuan bekerja Gitu ya Gak saya sempat seperti itu Terus ada lagi yang nanya Mas bisa gak kalau pakai visa turis Untuk terus sampai disana bekerja Gitu Ini ya guys jawaban saya Dan buat teman-teman yang belum kenal saya Perkenalkan Namanya ini channel baru Saya masih baru Belajar di Youtube ya guys Jadi mohon maaf Kalau banyak kekurangan Dan kalah keadaannya Tapi saya berusaha Menyampaikan konten-konten Yang berisi Buat teman-teman Yang mudah-mudahan Bermanfaat dan membantu ya guys Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Saya perkenalkan Nama saya Nama saya Cahikin dari Bukar Jawa Sekarang Bekerja di Selandia Baru guys Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah mendukung selama ini Semua subscriber Terima kasih banyak Atau dukungan kalian Karena tanpa dukungan kalian Ya jadi gak semangat ya guys Oke saya jawab Saya disini resmi guys Pakai visa kerja Kita bisa turis Jadi Saya bisa pastikan bahwa Gak bisa pakai visa turis Untuk bekerja disini guys Karena Dulu Karena ada kejadian Beberapa orang kesini Pakai visa turis Katanya itu digirim oleh Sebuah agent dari Jakarta Tidak tahu sebenarnya apa Beberapa orang gitu ya Ternyata sampai disini Gak ada pekerjaannya Gak ada tempat tinggal Akhirnya apa Numpang di teman-tempat teman saya Yang betulnya ada orang Indonesia disini ya Kasian sih Setelah masa tinggalannya habis Dia harus pulang guys Gak dapat pekerjaan juga Disini waktu dia disini juga Gak bekerja Kadang kalau ada pekerjaan sih Bekerja cuma sekali dua kali Kan tekor namanya ya Untuk biaya pulang aja Nanti sudah rugi gitu guys Jadi Kalau menurut saya sih Jangan Dicoba deh Bisa tulis kesini Pakai kerja itu Berisiko guys Satu resiko seperti itu Pekerjaannya gak ada ya Karena gak ada pabrik Terus Kalau Ada pun orang sini Yang mau Mempekerjakan kalian Itu paling-paling Di rumah tangga Atau pekerjaan Orang-orang pribadi ya Seperti di kotbun Atau Di Ya Di Pembuatan Perlapan apalah gitu Pokoknya usaha kecil gitu ya Dan itu pasti ditanya Kamu disini Bosnya siapa Terus Kejak kapan Kamu dari mana Seperti itu guys Dan orang sini juga Kebanyakan tahu Aturan imigrasi Gak boleh mempekerjakan orang Yang gak punya Bisa kerja Jadi Mereka takut Untuk mempekerjakan orang Seperti itu Karena apa Negara ini negara kecil guys Bukan negara gede Seperti Taiwan Korea Arab Saudi Atau Malaysia Bisa dimaklumi Kalau disana mungkin Ada sih Yang Gelap gitu ya Kalau disini Saya bisa pastikan Gak bisa guys Karena kemungkinan besar Pasti diketahui Oleh biaya imigrasi Karena tahu Asal tahu aja ya Penduduk di kota ini Itu sekitar 15 ribu aja Dan Ini merupakan Sebuah pulau kecil Dari ujung Ujung pulau sana Barat Sampai ujung pulau timur Itu mereka tuh Kebanyakan saling mengenal guys Jadi Kalau kalian bekerja Misalnya disini Nanti disona bilang lain Itu pun akan ketahuan Dan tiba-tiba imigrasi Tidak tahu gimana Terus Bekerja disini juga Cari tempat tinggal Sulit Bagaimana kalau Keadaannya Dapat pekerjaan Jauh dari Kalian dapat tempat tinggal Kan sulit lagi Harus naik base Atau naik motor Naik motor juga harus punya sim Sering ada razia Kalau naik base Kan ya habis di base Terus jam-jaman juga Sulit guys Terus nyari tempat tinggal juga Susah Harus ada grupnya Gitu Gak bisa nyari sendiri Kalau nyari sendiri Kayak di Kayak pengen depan gitu Mahal guys Bisa habis gaji kalian Gak akan mencukupi Karena sebenarnya pengen depan itu Mereka-mereka yang Ya mungkin orang Gaji tinggi Atau punya jabatan Itu bisa Atau Memang untuk turis ya Jadi saya sarankan Buat teman-teman Subscriber saya Atau siapapun Yang pengen kesini Mending ya Pakai bisa kerja guys Kalau pas bisa turis Gak bisa Saya juga pakai Bisa kerja Seperti itu Itu masalah Bisa ya Jadi Don't you ever Never to try it Oke guys Apalagi ya Kalau bisa kerja itu Bisa turis Gak bisa Ya seperti itu tadi Saya sudah kasih contohnya ya Dulu pernah Dua kali guys Kejadian Orang dari Orang yang Yang masukin disini Agender Jakarta Dia bilang Sudah ex Korea Ada yang ex dari mana Dia bekerja kesini Di rumah Cepatah Sapi Habisnya 50 Keberapa Gitu Gak salah ya Kasian banget 40 Gak salah Itu habisnya guys Sampai disini Gak ada pekerjaannya Gak ada bosnya Saya Laktu ini juga Sempatah nyumbang sedikit ya Aduh Kasian ya Oke guys Jadi Mudah-mudahan Ini mau bantu teman-teman Semuanya Kalau tahu ini Jadi Biar jangan coba ya Kalau kecuali Memang kalian itu Ada Uang yang Lumayan banyak Lumayan cukup ya Terus ini memang Tujuannya Pengen jalan-jalan Pengen cari turis Keserah Itu Memang Niatnya jalan-jalan ya Apalagi Kalau kalian masih Baru disini guys Gak tahu apa-apa Semua barang serba mahal Repet Bayangkan Air minum aja Bisa sampai 4 dolar guys 4 dolar itu 40 ribu Iya Bayangin Duit kalian Yang dibawa kesini tuh Mau bertahan Berapa hari Coba Sedangkan Saya pernah ketemu Turis dari Cina Itu mengeluh Disini Barang-barang mahal semua Air aja mahal banget ya Seperti itu Karena Apapun disini tuh Tergantung dengan Barangnya Nunggu dari Selanjutnya New Zealand Disana guys Nungguan tuh kotanya Di Certanya Apa ya Negara ini Negara berdiri sendiri Yang dulunya Ikut New Zealand Sekarang berdiri sendiri Cuman masih pakai Biar temen-temen Nggak Salah paham Atau Misunderstanding Nguan 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 Sepatut Temen-temen Sepatut Rincang-rencang Nguan Salah paham Nguan Nguan Misunderstanding Nguan 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 Berbeda Berbeda Jauh Australi sama sini Juga berbeda Jauh Australi siang Disini malam Itu perbedaannya Beda sehari Jadi temen-temen Kadang-kadang Nelpon Mungkin disana siang Saya masih malam-malam Tidur Nelpon Terus Tau nggak saya jawab Nggak saya angkat Nggak tahu SMS Nggak ini Marah Nyerim SMS Anggak-nggak Gini 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 Mohon dihindari Jangan seperti itu Tetap semangat Sejuluran Semangat selalu Kita Sosong-sosong Sosong 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 Memicu Ketidakbaikan Mari kita Berlumba-lumba Berkuan Baik Untuk Bagi kita Dan sekitar kita Mudah-mudahan Hidup Anda Berguna Untuk orang-orang Sekitar Anda Setian dulu Dari saya Wang Liso Setian dulu Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum